Pagelaran drama dengan konsep komedi umumnya dilakukan oleh para pekerja seni profesional. Namun di Surabaya, drama komedi ini dilakukan oleh jajaran anggota polisi lalu lintas Polda, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi tertipa lalu lintas saat berkendara di jalan raya untuk menekan angka kecelakaan. Acara ini dihadiri seluruh jajaran musbida Jawa Timur dan musbika kota Surabaya, serta ratusan bonek mania. Dengan gayanya yang humor dan jenakanya yang lucu, itu membuat masyarakat pun bisa lebih teringat. Dan mereka tidak resisten dengan apa yang ingin kita sampaikan. Untuk menekan angka kecelakaan, Polda, Jawa Timur menerapkan sistem kanalisasi kendaraan roda 2 dengan mengefektifkan kembali lajur kiri. Bahkan, Polda, Jawa Timur juga berencana memasukkan materi tertipa lalu lintas ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Kegiatan serupa juga dilakukan polisi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Berbeda dengan biasanya, kali ini polisi memberikan pembinaan dan pendidikan tertipa lalu lintas usia dini kepada siswa taman kanak-kanak. Anak-anak diajarkan untuk tertip lalu lintas dengan menggunakan mainan mobil-mobilan. Setelah mendapatkan pelajaran, mereka bisa langsung mempraspekkan di taman yang telah dibuat layaknya jalan raya. Di sini, mereka bisa memahami bagaimana cara menyeberang dan berkendara yang benar. Beberapa anak TK ini pun sebagian besar diizinkan untuk mengatur lalu lintas layaknya seorang polwan yang mengatur kendaraan. Kegiatan ini diharapkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menerapkan kehidupan berlalu lintas yang baik untuk mengurangi angka kecelakaan yang marak terjadi. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Tim TV One mengabarkan.